Akselerasinya itu dia lebih responsif untuk tipe Blazer Spot ini Terima kasih telah menonton Oke selamat sore teman-teman Kita akan coba review satu unit kendaraan Opel Blazer Ini dengan tipe Blazer Spot Ini pelansiran tahun 2002 Nah mungkin banyak yang masih tidak tahu apa sih perbedaannya gitu Kita coba kupas satu-satu ya dari mulai bagian depan Di bagian depan secara tampilan mobil ini tidak jauh dengan Blazer Montera Karena jadi Blazer Spot itu adalah Dia menggunakan mesin DOHC dengan bodi Montera atau SOHC Nah ini yang tampak jelas di depan ini dia ada Nah air scoop ini dia ori bawaan pabrik ya Bawaan pabrik Nah kalau kesininya dia tidak ada beda Sama saja Sama saja dengan Blazer Montera Nah mungkin kalau bagian pinggir ini Dia pakai molding Pakai molding Ini moldingnya ori dari bawaan pabrik juga Nah mungkin untuk yang membedakan Blazer Spot ini Yang mesin DO Dia di bagian interior Dia masih seperti Blazer Montera Seperti Blazer Montera Jadi DOOR trim terus JOKE Juga dia pakai Blazer Montera Oke nah di bagian interior Ini Blazer Spot ini tetap mengusung tipe 7 seat Jadi dia JOKE-nya masih 3 baris Dan pelaponnya juga sama dengan Blazer Montera Nah untuk tampilan belakang juga sama Dia tidak ada yang menonjol Jadi dia tetap dengan kontur Blazer Montera Tanpa menggunakan wiper di belakang Nah untuk fitur di bagian interior Ini juga dia sama dengan Blazer Montera Jadi dia untuk di sistem AC Dia tidak menggunakan heater Ini jadi dia tidak menggunakan heater Sama dengan Blazer Montera Dan di fitur panelnya juga sama Dia hanya ada tombol headlamp Dan instrumen leg Jadi yang lainnya tidak ada Seperti yang ada di Blazer DO Nah mungkin perbedaan yang paling menonjol Di mobil Blazer Spot ini adalah Di ruang mesin Karena Blazer Spot ini dia menggunakan mesin DOHC Nah ini ya Nah ini jadi perbedaannya Kalau Blazer tipe Spot ini Dia Mesinnya mengusung mesin DOHC DOHC 2200 ya Nah makanya ini yang membuat Mobil ini bisa lari lebih kencang Daripada Tipe yang lain Karena mesinnya DOHC Tapi dia menggunakan bodi SOHC yang cenderung Bobotnya lebih ringan Ini mesinnya Nah Kalau di Memang ini ada karakteristik Karakteristik mesin yang sedikit berbeda Dengan tipe-tipe DO yang lain Untuk di mesin Blazer Spot ini Kalau memang dia masih menggunakan mesin aslinya Ini dia akselerasinya lebih Nah ini Jadi Akselerasinya itu dia lebih responsif Gitu Untuk Tipe Blazer Spot ini Tapi dengan catatan Mesin yang digunakan Masih mesin asli bawaan Blazer Spot Oke Nah Dengan Kondisi seperti ini Blazer Spot Kalau untuk ukuran sekarang Mungkin bandrolnya sekitar 40 Sampai 45 juta lah ya Nah dengan Dengan dana sebesar itu Teman-teman bisa Membawa pulang Mobil Blazer Spot ini Dan ini sudah Siap touring Bukan siap dandan Oke Nah Buat teman-teman yang sedang berburu Mobil Blazer Mungkin ini adalah salah satu Mobil yang Bisa kita rekomendasikan untuk Bisa teman-teman miliki Tipe langka Blazer Spot tahun 2002 Oke Semoga penjelasan saya Sore ini Bisa membantu teman-teman Yang sedang hunting mobil Dan Lebih bisa memahami Parian-parian Blazer Atau Tipe fiturnya seperti apa Yang ada di setiap Blazer Nantikan video selanjutnya Kita akan coba review Blazer DOHC Tahun 97 Oke Salam pada Pukandes Custom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya THERE Hi Ho